Pemerintah 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 Pemerint masing-masing, ya hilangkan ego sektoral masing-masing, saya pikir itu adalah hal yang utama. Karena memang masalah kita yang utama kadang-kadang ketika itu sudah beda kementerian, ada ego-ego sektoral. Nah kita berharap kami dari DPR, saya pikir kami semua DPR ini beranggapan yang sama lah. Mari kita hilangkan ego sektoral masing-masing, kita kerjakan topoksi kita masing-masing secara maksimal, secara baik, maka dengan demikian saya pikir ini tujuan kita untuk meningkatkan fungsi daripada lahan gambur sejuta hektare ini nanti betul-betul bisa jadi sesuai dengan harapan dan sesuai dengan bencana. Kalau kembali lagi saya ulangi, kalau saya lihat video yang disampaikan dengan kami, tapi kami belum ke sana ya. Saya yakin Komisi 5 akan pergi langsung ke lokasi sana, hanya dengan pola sekarang dengan irigasi yang masih belum diperbaiki, kemudian juga mungkin sentuhan intensifikasinya mungkin juga belum maksimal dari sisi pertaniannya juga apalagi sudah tumbuh dengan baik, apalagi kalau ini ditingkatkan ya, jadi sentuhan-sentuhan yang memang dengan tujuan kita untuk meningkatkan nama produksi, kami berkeyakinan, turut berkeyakinan sama dengan pemerintah. Ini bisa kita jadikan lalu bumpangan masyarakat. Bapak, dalam melaksanakan fungsi legislasinya, kiranya dalam periode 2020-2024, RU apa saja yang akan dirancang atau dibahas oleh Komisi 5, khususnya di bidang infrastruktur? Sekarang sudah disampaikan di Paripurna, ada dua undang-undang, salah satunya undang-undang jalan, kemudian yang kedua undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan masih ada beberapa undang-undang yang lain yang saya belum ingat semua ya. Tapi fokus kami masih berada pada undang-undang jalan dan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk undang-undang jalan sendiri, naskah akademik sudah selesai. Ini hari kami akan rapat dengar pendapat dengan badan kalian DPR hari ini, untuk sama-sama melihat apakah dari NA atau naskah akademik yang disampaikan kepada kami, komisi 5 dari badan kalian DPR ini masih ada saran masukan atau tidak dari teman-teman anggota komisi 5. Kalau masih ada nanti mungkin itu sebagai pengayaan. Karena terus nanti kan NA ini kita bagi dulu. Setelah kita nanti rapat, kita akan bagi semua fraksi. Dan fraksi nanti memberi masukan semua. Kalau kami pandang perlu rapat lagi, kita rapat lagi sebelum nanti kita bawa ke badan legislasi. Kalau sudah disetujui di badan legislasi, kita bawa ke paripurna, kita tetapkan, dan nanti di paripurna itu ditetapkan menjadi dimulainya di bahas undang-undang, baru tinggal kita tunggu surat presiden terkait dengan mitra siapa kita membahas undang-undang. Ini pastilah dengan kementerian pekerjaan undang-undang perumahan rakyat. Demikian dia udah undang-undang, lalu lintas dan anggota jalan. Baik. Oke Pak, kemudian berbicara tentang yang sangat hangat Pak 2-3 bulan belakangan ini adalah pandemi COVID-19. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pandemi ini memberikan dampak yang luar biasa besar, bukan hanya bagi kita, warga Indonesia, tapi juga warga dunia. Nah, untuk itu bagaimana Pak dengan adanya pandemi ini kemudian Komisi 5 dapat tetap melaksanakan fungsi tugasnya secara maksimal? Ya, kami kemarin rapat evaluasi dengan Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian PUPR, dan Kakor Lantas Mabes Kualdi. Terungkap kemarin di sana memang saya juga menyampaikan bahwa tugas berat pemerintah hari ini adalah harus mencari keseimbangan. Di satu sisi kita berupaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, tapi di sisi lain juga kita ditantang bagaimana supaya ekonomi tetap bergerak. Kita semua tetap bisa beraktivitas, tapi tetap dengan mengedepankan protokol COVID-19. Bicara disiplin ini memang tidak mudah, karena masing-masing orang tingkat kesadarannya itu berbeda-beda. Tapi kami mendorong pemerintah untuk terus memberikan dorongan, anjuran, dan seterusnya kepada seluruh masyarakat. Dan kita juga mendorong seluruh masyarakat untuk mendengarkan, memahami, karena ini berbahaya, tapi bahaya ini bisa kita atasi kalau kita semua disiplin, dan seterusnya. Karena kita perlu, ekonomi harus tetap berputar. Jangan sampai kita menghindari COVID-19 lalu nggak bekerja, jangan nanti justru sakit, kita nggak bisa makan, kelaparan, dan seterusnya. Itu tentu jangan sampai terjadi. Tentangan ini tidak mudah, tapi bukan tidak berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa di masa COVID-19 ini. Saya sendiri masa sidang ini full, hampir tiap hari saya mimpin rapat. Tapi kita juga harus tahu, menjaga diri kita masing-masing, supaya jangan sampai kita terinfeksi oleh virus ini dengan menerapkan apa yang sudah disampaikan tadi, yaitu protokol COVID-19. Harus kita tidak menyerah dengan keadaan apa-apa? Oh iya, harus. Kita nggak bisa menyerah dengan keadaan. Karena bahaya kalau tidak bekerja itu tidak kalah bahayanya dengan kita dikena COVID-19. Kalau kita semua diam, ekonomi tidak berputar, ini tidak baik, tidak baik buat kita semua. Bapak, saya juga penasaran nih Pak, dalam penanganan mitigasi dampak pandemi, tentunya pemerintah melakukan refocusing dan juga realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Khususnya juga, seperti yang Bapak ketahui, bahwa pemerintah melalui kementerian PUPR melaksanakan program padat karya tunai. Nah, kira-kira sejauh ini bagaimana evaluasinya menurut Bapak? Ya, kita mengapresiasi ya. Kami sudah sepakat kemarin dengan kementerian PUPR untuk melakukan refocusing anggaran dari kementerian. Dan anggaran sekarang diperbanyak ke program padat karya tunai. Dan kami dari Komisi 5 mendorong supaya program ini cepat dilaksanakan. Tapi, jangan tidak mengabaikan aturan ketentuan dan peraturan perundang-undangan berlaku, karena di uang negara tetap baru dikerjakan dengan cara terukur, ya, memenuhi standar keuangan negara. Karena begitu program ini bergulir, cepat ini kan sudah membantu masyarakat. Mereka ada pekerjaan, ada penghasilan. Dari pekerjaan dan penghasilan itulah nanti meningkatkan daya tahan mereka dari sisi ekonomi dalam masa pandemi COVID-19. Itu tujuan. Berarti menurut evaluasi Bapak sudah cukup mengenai masyarakat langsung ya Pak? Iya. Program-programnya sangat diapresiasi. Kami dari Komisi 5 sangat mengapresiasi ini. Dan masyarakat penerima program ini pun sangat bersyukur kepada kita. Mereka menerima manfaatnya. Dan ini terasa sekali membantu mereka dalam situasi COVID-19 yang tentu ini sangat menekan perekonomian masyarakat di semua tempat lah. Sampai ke daerah-daerah, kita semua kena dampak dari ini. Terutama yang paling rentan adalah keluarga-keluarga tidak mampu. Sudah kita siapkan, anggarannya sudah ada, programnya sudah ada. Tinggal, ya gue heta lah, kita kerjakan, kita selesaikan semua. Program ini nggak boleh berhenti. Karena ketika program ini jalan, juga menggerakkan roda ekonomi.